Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu berikutnya adalah geografi sejarah. Nah, sekiranya geografi sejarah ini merupakan ilmu yang sebenarnya sudah lama muncul, karena sejarawan memerlukan bantuan yang sangat krusial, terutama berkaitan dengan di mana tempat manusia itu hidup. Nah, kalau kita berdasarkan teori yang mengatakan bahwa sejarah itu adalah merupakan ilmu yang membahas manusia dalam ruang dan waktu, maka geografi ini berbicara mengenai ruang. Tapi ruang yang sangat menyeluruh. Jadi ruang menyeluruh itu merupakan panggung sejarah, karena manusia bisa hidup di mana saja dan juga kapan saja. Artinya, kondisi manusia itu bisa menyesuaikan ruang yang dihadapi, karena ada, ya misalnya keterpaksaan manusia itu, misalnya, apa karena terusir atau terdesak. Jadi, pada hakikatnya, manusia di seluruh dunia, itu paling nyaman adalah tinggal di daerah tropis. Karena tropis ini banyak matahari, sinar matahari, kemudian juga banyak air atau hujan, kemudian banyak tanaman atau tumbuhan, dan saya kira dengan keberadaan itu muncul binatang dan juga manusia. Nah, jadi memang daerah tropis ini adalah daerah di mana sumber daya alam ini bisa dikatakan lengkap, karena aneka ragam hayati ini sangat menonjol. Tentu saja berbeda kalau kita lihat kawasan subtropis, ya, tumbuh-tumbuhannya sudah semakin lama berkurang ke aneka ragamannya. Nah, begitu pula ketika masuk ke daerah kutub. Jadi, dari kutub pun tanamannya sudah berkurang. Jadi, jenis-jenis ke aneka ragamannya hayatinya juga berkurang. Jadi, bisa dikatakan bahwa tropis adalah suatu kawasan di mana fasilitas hidup bagi manusia itu lebih banyak. Nah, jadi memang bisa diduga ya, bahwa daerah tropis ini adalah daerah konsentrasi manusia pada masa lampau, sehingga memang bisa jadi dinyatakan bahwa daerah tropis ini adalah daerah gunian manusia yang paling masuk akal. Jadi, orang-orang yang tinggal di putu, orang-orang yang tinggal di padang rumput, kemudian yang di padang pasir, adalah manusia-manusia yang sebenarnya agak terpaksa dan memang mau tidak mau harus ditempuh. Karena juga manusia juga bersaing memperbutkan tempat-tempat yang lebih nyaman daripada di tempat-tempat yang tidak nyaman. Nah, memang tempat-tempat yang tidak nyaman itu adalah tempat-tempat di mana manusia sebenarnya sedang mencari tempat-tempat yang dianggap aman atau tempat-tempat untuk melakukan persembunyian. Jadi, mereka datang ke tempat yang terpencil dengan sengaja. Nah, tujuannya tentu ingin hidup jauh dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Jadi, terisolasinya suatu kawasan ini sebenarnya mengandung pengertian bahwa manusia itu harus melakukan ya, katakanlah, hidup prihatin, ya, katakanlah, asketisismenya itu kuat, gitu kan. Nah, sehingga karena memang tujuan utama hidup untuk mencari ya, katakanlah, kesempurnaan yang berkaitan dengan hati dan pikiran, kejernihannya terutama. Nah, oleh karena itu, manusia seringkali mencari tempat-tempat yang terisolasi agar tidak mendapatkan pengaruh yang buruk dari manusia lainnya. Atau paling tidak akan terlepas dari bahaya-bahaya yang mungkin saja akan mengancam mereka. Jadi, pada intinya, geografi sejarah itu banyak yang bisa dilihat, ya, terutama adanya kebudayaan yang tinggal di sepanjang sungai-sungai, di situ muncul kebudayaan dan peradaban, kemudian juga ada di tempat, misalnya di pegunungan-pegunungan, ya, misalnya tempat untuk melakukan isolasi diri, dan kemudian juga laut, misalnya dengan maritim, ya, perdagangan antarbangsa, ya, atau merupakan migrasi-migrasi yang dilakukan oleh manusia ke tempat-tempat yang lain. Jadi, sebenarnya, geografi sejarah ini memang membahas secara keseluruhan hal mengenai geografi sebagai panggung sejarah yang tentu saja berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, jadi, di tempat seperti itulah peristiwa sejarah itu memang pantas terjadi. Jadi, memang, geografi ini merupakan ruang yang tersediakan, ruang yang, apa, istilahnya, ruang yang pasti ya, di situ ada peristiwa sejarah, jadi, ruangnya memang sudah disediakan, ya, jadi disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, itulah yang namanya geografi sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!